Oke kita pertama kita buka GNS3 Lalu kita buka new blend project Coba test Oke Kita disini belum punya router sama sekali Jadi harus menambahkan router dulu Klik All device Template Sebelumnya kita download dulu Templatenya kita bisa download di Dtp.link Slip FIF 202 1 1 GNS3 Kita download yang C2691 yang stable Kita download Nah kita sempat didokumen Oke selesai Kita pilih ke GNS3 Kita kecilkan Biar kelihatan Manual create a new template Next Lalu kita pilih router Bias router kita new Lalu new image Browse Nah kita pilih yang C2691 Open Next 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 Sampai finish Oke Routernya sudah jadi Disini Nah disini Setelah ditambah New template Tempat Tempat Baru Ada Routernya Kita nggak bisa ya Berarti harus New Blank project Sorry New project Tempat saya Untuk Yang As Conver R2 Jadi Terus R2 Terus 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 kita tunggu ini sudah nyala lalu kita start routernya kita nyalakan oke, pantainya sudah berubah routernya sudah nyala ini bisa kelihatan ya f00 ke f00 kita start start startnya R2 R2 kita pilih ya, kalau kita pilih itu warnanya abu-abu oke, kita klik dua kali lalu connect kita balik ke F1 sedang proses nyalakan router ditunggu aja kalau sudah F1 ini sudah masuk kita tidak perlu enable seperti ini tapi langsung ini konfigurator terminal terminal namanya sudah berubah lalu kita diambangkan F1 nyalakan pas ethernet 0 f0 0 nyalakan 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 seneng nyalakan kita ternyata nyalakan nyalakan ketika tersebut kalau disini tadi happy-nya 30 makin antara 17-30 lalu pasal 29-255-255-255-240 yang api awal aja 17-255-255-242-0-1 oke kita cek lalu kita coba IP Router 1 atau routernya gitu 20-30-40 nah disana kita akan di config straight in lalu dikeluarkan dulu mengarahkan tablo 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 back heat close double tablo sub indo by broth3rmax